Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rina Agus ini saya ingin mempresentasikan hasil seminar proposal yang berjudul pengaruh kualitas produk harga dan citra merk terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Bit pada mahasiswa di slide selanjutnya yaitu ada latar belakang masalah ketatnya persaingan dalam dunia usaha menuntut setiap perusahaan untuk mengambil langkah-langkah serta strategi yang jitu guna memenangkan persaingan dengan kompositor demi menjaga ekstansi yang dimiliki dan tentunya mempertahankan bahan meningkatkan keuntungan atau profit yang dihasilkan di rumusan masalah contohnya yaitu apakah kualitas produk berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Bit pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Medan Area oke selanjutnya yaitu tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kepada motor Honda Bit pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Medan Area manfaat penelitian manfaat penelitian bagi penulis menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui pengaruh kualitas produk harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian bagi perusahaan penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan yang terkait dalam kualitas produk harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian bagi akademis hasil uji penelitian diharapkan dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan bagi peneliti lain penelitian ini dapat menjadi masukan atau tambahan referensi dan perbandingan bagi penelitian lainnya yang ingin melakukan penelitian di tempat yang sejenis pada masa yang akan datang selanjutnya yaitu ada landasan teori landasan teori itu yaitu kualitas produk harga dan citra merek nah disini ada penelitian terdahulu dari penelitian dan nama-nama peneliti judul peneliti dan hasil peneliti disini akan saya contohkan yaitu Bagaskara tahun 2014 judul penelitiannya pengaruh kualitas produk harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario di Semarang hasil penelitiannya yaitu 1. terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian 2. terdapat pengaruh positif dan signifikan antara harga terdapat keputusan pembelian 3. terdapat pengaruh positif dan signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian nah disini ada kerangka pembelian yaitu kualitas produk atau X1 harga atau X2 citra merek X3 dan terakhir keputusan pembelian atau Y disini ada uji normalitas contoh-contohnya yang dibuat yang dibuat personalitas sampel nah kita masuk ke simpulan mengetahui pengaruh kualitas produk harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat pada masuk fakultas ekonomi bisnis Universitas Medan Area jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 4 variabel populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Universitas Medan Area berjumlah 64 orang dah langsung kita masuk ke taran sebaiknya perusahaan Honda memberikan harga yang sesuai dengan permintaan pasar saran saran kita itu sebaiknya itu perusahaan Honda memberikan harga yang sesuai dengan permintaan pasar dengan hal tersebut citra merek dari Honda akan semakin meningkat kedepannya dan perusahaan akan mendapat keuntungan lebih hendaknya pembeli mendapat fasilitas yang lengkap sebaiknya perusahaan Honda melakukan perbanyakan promosi pada masyarakat sekian dari presentasi saya jika ada kesalahan tolong dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati